Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus milenial Presiden Jokowi Dodo menjadi perhatian publik di tengah wabah virus corona. Pasalnya, Andi Taufan diketahui menuliskan surat untuk seluruh camat di Indonesia atas nama staf khusus Presiden. Namun surat tersebut dianggap berisi kepentingan pribadi perusahaannya. Dalam surat itu berisi pula kop resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Dalam surat yang juga sudah beredar luas di media sosial tersebut, Andi Taufan awalnya memperkenalkan bahwa ia adalah staf khusus Presiden Jokowi Dodo. Surat tersebut diketahui terkait kerjasama sebagai relawan desa lawan COVID-19 yang ditujukan untuk seluruh camat tertanggal 1 April 2020. Dalam surat itu setidaknya ada dua poin yang dituliskan oleh Andi Taufan. Tertulis dalam surat itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima komitmen dari PT Amarta Mitrovintex atau Amarta untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan program relawan tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Padahal diketahui Andi Taufan dikenal sebagai CEO dan founder dari PT Amarta Mikrovintex atau Amarta itu sendiri. Cakupan komitmen yang ditulis dalam surat tersebut diantaranya petugas dari Amarta akan berperan aktif memberikan edukasi terkait COVID-19, termasuk petugas dari Amarta yang akan berperan melakukan pendataan kebutuhan APD di puskesmas dan layanan kesehatan lain. Di akhir surat tertera pula tanda tangan dari Andi Taufan. Tak hanya itu, surat tersebut juga ditembuskan untuk Kementerian Desa hingga gugus tugas kawal COVID-19. Terkait surat itu, Andi Taufan juga langsung meminta maaf. Ia juga telah menarik kembali surat tersebut. Namun, ia mengaku perusahaan pribadinya memang sudah bekerjasama dengan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk memerangi virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!